Selamat malam Bapak Ibu semuanya, baik dari komunitas pola hidup sehat ataupun apotek PHS. Belakangan ini memang saya rajin membuat serial pengetahuan mengenai produk kesehatan. Tentu yang sudah memiliki langgaran sendiri, tidak perlu, tapi bisa membandingkan juga. Tapi bagi yang tidak tahu informasi, ini kan juga informasi yang dibutuhkan yang memang berhubungan dengan pelajaran kesehatan. Di WA Group yang dua arah pun, kalau yang misalnya ada produk lain pasang pun juga saya izinkan kok. Jadi tidak hanya melulu dari apotek PHS. Saya lihat yang di WA Group PHS Surabaya dan Malang itu ada rajin banget ngepost sampai tiap hari dari Terahat, saya biarkan juga. Selama itu berhubungan dengan kesehatan. Tapi kalau iklan properti, baju, saham, tidak ada hubungannya sama kesehatan, mohon maaf, biasanya saya delete. Tapi kalau berhubungan dengan kesehatan, memang WA Groupnya WA Group Kesehatan. Kalau saya sendiri ngepost, orang lain ngepost pun saya biarkan juga, kalau memang yang di WA Group dua arah. Terus malam ini kita akan belajar lanjutan produk-produk kesehatan yang memang ada di jaringan apotek pola hidup sehat. Kalau teman-teman anggota WA Group, pola hidup sehat, kalau misalnya sama-sama butuh vitamin C yang kualitasi serupa, yang liposomal, semuanya bagus lah saya bilang. Dari produk lain yang di-endorse Pak Pianto Halim, apa Dr. Genti, ya bagus juga. Tapi kalau belum mengenal produk yang lain, ya apa salahnya, belajar olah nafas gratis di pola hidup sehat, ya beli suplemennya juga di pola hidup sehat. Sehingga kalau hal seperti ini berkembang, sekarang ini sudah mulai temudarat-temudarat itu kita bisa gratis, telur kan berbayar. Kenapa? Kan kita ada sponsor atau ada income dari bisnis ini. Jadi memang ada bisnisnya. Tapi yang tidak mau menjalankan bisnisnya, ya nggak apa-apa. Sebagai konsumen, daftar lumayan. Setiap pembelian jadi lebih murah 10%. Dan memang juga produknya kan bagus. Mungkin tidak nomor satu, tapi sesuai dengan harganya, sesuai dengan manfaatnya, dan saya sendiri, saya kalau meng-endorse sesuatu yang memang saya sendiri memakainya. Itu pendahuluan singkat dari saya, dan sekarang malam hari ini kita hadirkan kembali, yang sudah beberapa kali mengisi juga, yaitu Pak Joss Martono. Selamat malam Pak Joss. Selamat malam Pak. Salam sehat luar biasa. Terima kasih buat waktunya untuk terus mengajarkan mengenai kesehatan dan pengetahuan mengenai kesehatan. Masalah nanti produknya menggunakan yang mana, paling tidak kita dapat pengetahuannya dulu. Dan juga pengalaman serta kesaksian-kesaksian dari mereka-mereka yang sudah berhasil membawa hidupnya lebih sehat lagi. Silakan langsung saya serahkan ke Pak Joss untuk mulai. Baik. Terima kasih Pak Jarot waktunya, dan juga teman-teman pola hidup sehat, komunitas pola hidup sehat, yang tentunya kita ini semua mengutamakan kesehatan. Karena sehat adalah harta kita yang paling utama, dan kita dalam satu frekuensi yang sama, yaitu mau betul-betul menerapkan healthy lifestyle, pola hidup yang sehat. Dan memang Pak Jarot sebagai foundernya, dan saya berterima kasih juga, banyak ilmu yang saya bisa dapatkan, saya belajar dari pola komunitas ini, olah nafasnya, dan yang lainnya yang Pak Jarot selalu bawakan di TV, iNews, dan sebagainya. Itu menjadi insight yang luar biasa buat kita semua ya, teman-teman ya. Dan hari ini kita sharing semua di sini itu, adalah untuk menambah wawasan mengenai kesehatan, dan tentunya menunjang untuk apotek grup, apotek PHS ya. Teman-teman di apotek PHS yang mau memasarkan produk ini, apa sih yang lebih mendalamnya? Bukan hanya sekedar dari katalog. Karena kalau dari katalog kan singkat. Nah kalau ini lebih mendalami, karena saya dengan Pak Jarot ingin membagikan, supaya lebih memahami masing-masing kekuatan produk. Karena memang di apotek PHS, di KK Indonesia itu punya 70-80 produk. Nah kita ambil beberapa, kita pilih yang memang bisa kita berikan, kita berdah dan kita berikan lebih detail, supaya teman-teman semua di grup apotek PHS bisa memakai, maupun memasarkan, dan ataupun teman-teman yang masih belum bergabung di apotek PHS pun bisa mencoba memakai pun untuk manfaatnya, bisa dirasakan oleh Bapak Ibu dan keluarga tentunya. Karena saya sendiri sudah sekeluarga pakai, semua produk KK saya pakai, kecuali yang pembalut wanita, nah itu saya nggak pakai, hanya pakai kalau lagi mungkin, apa, masker saya pakai ya, Nates pantyliner itu. Pak Jarot itu kan pantyliner sama Nates, kan putri bapak sama istri kan yang pakai. Nah betul, saya juga gitu, istri sama anak yang pakai anak saya cewek dua. Jadi saya pakainya apa? Untuk dimasker, bisa dipakai pantyliner-nya, kadang di kaki kalau memang itu untuk meringankan kaki-kaki yang kurang enak. Baik, Bapak Ibu kita akan hari ini akan sama-sama membahas mengenai vitayang SOP. SOP itu sudah banyak sih, 2-3 tahun ini sebelum pandemi mungkin ya, itu sudah mulai ada masuk di pasaran salmon ovary peptide. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah pernah pakai ataupun sudah membeli juga dari perusahaan lain, karena ada beberapa di luar sana yang juga memasarkan SOP. Tetapi yang hari ini saya fokuskan adalah SOP yang kita pasarkan di grup jaringan apotek PHS, yaitu di KK Indonesia, dan apa sih kelebihannya yang akan kita bahas. Kalau yang perusahaan lain juga ada kelebihannya pasti, tetapi yang hari ini kita bahas adalah untuk KK produknya, vitayang salmon ovary peptide. Oke, baik saya akan bagikan share slide-nya. Baik, Bapak Ibu kalau kita lihat mengenai kesehatan, sekarang itu yang punya masalah kesehatan bukan hanya orang-orang yang sudah lansia, atau yang umurnya 40 ke atas. Zaman sekarang dengan era yang sekarang ini, pola hidup yang sekarang ini, yang belum masuk PHS tentunya, ya ini nih, sudah mulai di usia 20-an. 20 tahunan sudah mulai bermasalah, masalah kesehatan itu. Ada yang kena CA. Tetangga kantor saya, itu di kantor saya di Jalan Veteran Bandung, itu sebelah kantor ada perusahaan jual interior gitu ya, manajernya usia 25 tahun meninggal karena kanker otak. 25 tahun kanker otak. Jadi sekarang masalah itu bukan hanya untuk orang 40-50, kanker sudah mulai terjadi pada anak-anak usia, ataupun remaja, ataupun dewasa, usia 25 tahun, 20-an. Ada yang kanker usus. Kakeknya aja masih ada, ini cucunya meninggal karena kanker usus. Teman saya ada pabrik tekstil di Bandung. Jadi Bapak-Ibu, di usia di bawah 30 tahun, 20 tahunan sudah bermasalah. Tumor kanker. Gangguan imun. Ada yang otoimun, banyak. Gangguan kardiovaskular, artinya penyakit jantung. Hipertensi sudah banyak. Stroke. Ada yang stroke juga. Kulit, sudah masalah kulit, juga sudah mulai di umur 20-an. Kulit kendur, keriput, flek, pori-pori besar, kulitnya kusam, kering, nggak glowing. Itu di umur 20-an sudah mulai terjadi, Bapak-Ibu. Obesitas tentunya juga ada. Dan juga ada juvenile diabetes. Jadi artinya yang kena penyakit gula, penyakit diabetes di usia di bawah 30-an. Di bawah, maksudnya 20 tahunan ke atas. Jadi Bapak-Ibu ini sangat memprihatinkan. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bapak-Ibu? Semua karena adanya penuaan. Meskipun usianya belum tua, Bapak-Ibu. Usianya masih 20-an. Tapi sel-sel tubuhnya sudah menua. Kenapa bisa menua, Bapak-Ibu? Karena adalah kena radikal bebas. Nah, radikal bebas itu dari mana sumbernya, Bapak-Ibu? Dari radiasi, dari polusi, dari rokok, dari feb, dari macam-macam. Dari stress-nya, dari depresinya. Itu semua, kalau nggak ikut pola hidup sehat, udah deh. Bermutu semua, Bapak-Ibu. Bermutu tahu nggak, Bapak-Ibu? Bermuka tua, Bapak-Ibu. Jadi masih muda, tapi wajahnya seperti orang tua. Daleman sel tubuhnya juga jompo, Bapak-Ibu. Banyak orang yang, kalau kita cek kesehatan, usianya baru 22-23, kenapa saya seperti orang jompo? Nah, padahal udah pakai minyak angin, udah pakai pesal, balsam, segala macam badannya, padahal masih baru umur 20-an, Bapak-Ibu. Kenapa sudah nggak enak ini, nggak enak itu? Karena penuaan di dalam sel-sel tubuhnya. Karena radikal bebas. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat di sini, dengan radikal bebas yang begitu tinggi, antioksidan harus bekerja. Kemudian, kalau kerjaan antioksidan rendah, maka penuaan sel tubuh terjadi, sel-sel rusak, sakit otomatis. Karena sel itu adalah bagian terkecil kita. Kalau sel-selnya rusak, otomatis organnya terganggu. Lalu organ terganggu, muncul penyakit, Bapak-Ibu. Bahkan kematian. Yang tadi saya bilang, umur 25 meninggal karena CA otak. Ataupun juga yang lain. Banyak yang tiba-tiba meninggal. Anaknya artis kemarin, maaf ya, Nuro Arifin kemarin, anaknya juga tiba-tiba meninggal. Bawah 30 tahun. Sangat prihatin, Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu sekarang kalau kita lihat, dimanakah level kita? Kalau usia 12-20 tahun, yang sering muncul, ini umur 12-20 tahun suka masalah di kulit. Kalau kita bicara masalah kulit sekarang, hari ini kan kita bicara skin, bagaimana kita bisa glowing, healing and glowing. Usia 12-20 tahun saja banyak penyakit, eksim lah, bopeng, jerawat, sunburn, komedonya banyak, kolitnya kasar, beruntusan, kulit kusam, itu di usia 12-20. Bahkan noda-noda bekas jerawat banyak. Usia 21-40 tahun, mulai kulitnya kendur, kanker kulit terjadi, melanoma, kulit menipis, merah-merah, sampai kelihatan pembulu darahnya, Bapak-Ibu. Ada yang seperti itu, saya pernah lihat. Keriput lebih jelas, kulit makin kering, sensitif, gatel, flag hitam sudah mulai muncul, kantong mata juga menebal, gangguan imun kulit terjadi pada orang-orang C21-40 tahun. Yang 40 ke atas, mulai ada milia, milia itu adalah seperti benjolan-benjolan kecil, di kulit kayak beruntusan tapi lebih besar. Kemudian ada selulit, kemudian jerawat, pori-pori besar, kulit sensitif, warnanya tidak merata, hiperpigmentasi, flag hitam, mungkin juga ada vitiligo yang putih-putih itu, Bapak-Ibu, yang tadinya satu titik putih, sampai menyebar semuanya putih, sampai jadi albino. Bapak-Ibu, ini sangat memprihatinkan. Coba kita lihat di mana level kita saat ini. Oke. Kalau kita lihat ini, Bapak-Ibu, faktor-faktor yang jarang diperhatikan, namun membuat kulit kita tidak sehat, yaitu seperti rokok, alkohol, itu sangat merusak jaringan kulit. Kemudian salah pilih skincare, yang tidak pas, tidak cocok. Kemudian paparan UV, sinar matahari. Kemudian pola makan yang buruk, Bapak-Ibu. Polusi, ini juga sangat mengganggu. Kemudian faktor psikologis, karena hormon-hormon yang menjadi mandor, rumah sehat kita bermasalah, stress, cemas, itu hormon-hormon kortisol muncul, masalah kulit akan muncul juga. Kemudian pola tidur yang buruk. Kemudian obat-obatan tertentu, seperti steroid dan sebagainya, akan sangat mempengaruhi ke masalah kulit. Juga mager, malas gerak, malas beraktifitas. Otomatis metabolismenya tidak bagus, sehingga ke kulit pun tidak bisa glowing. Otomatis dia jadi, gimana? Kusam. Mulai muncul masalah kulit. Nah zat-zat yang bisa membuat kulit kita itu sehat dan glowing, itu ini nih Bapak-Ibu. Kita bisa ada vitamin A, vitamin A itu membuat kulitnya lembab, vitamin B kompleks, mencegah dermatitis, vitamin C, kulitnya cerah, kenyal, anti-flag, produksi kolagen bagus di vitamin C. Vitamin D, membantu mencegah gangguan imun, untuk khususnya masalah kulit. Vitamin E untuk meregenerasi sel kulit. Selenium, mineral selenium itu untuk mencegah penuaan kulit Bapak-Ibu. Kemudian mineral zinc, zinc itu bisa membantu mencegah jerawat dan minyak yang berlebihan. Kemudian elastin, menghaluskan kulit, kulit lebih elastis tentunya. Dan ada antioksidan glutathione, yang untuk mencerahkan kulit, sebagai antioksidan khusus yang lebih banyak kehubungan dengan kulit, kalau glutathione itu. Kalau enzim SOD untuk radikal bebas, terutama yang mangpet-mangpet di pembuluh darah dan sebagainya, akan lebih bisa dihancurkan oleh SOD. Kalau glutathione, dia lebih ke kulit Bapak-Ibu. Kemudian kolagen tentunya adalah kulit, membuat jadi kenyal, lembab, dan anti keriput. Kemudian ada EPA-DHA. EPA-DHA juga membantu untuk apa? Anti-inflamasi tentunya Bapak-Ibu. Jadi ini akan sangat membantu, zat-zat yang penting untuk kita buat sehat dan glowing. Lalu ada SOP. Ini adalah untuk menghaluskan kulit, dan juga anti-inflamasi kulit. Karena memang problemnya adalah inflamasi Bapak-Ibu yang membuat dalam tubuh kita ini bermasalah. Terutama juga terjadi inflamasi pada kulit. Kalau sudah mulai muncul inflamasi pada kulit, mulailah muncul masalah-masalah pada kulit kita. Mulai dari jerawat, sampai masalah yang lebih berat lagi, sampai CA. Baik, Bapak-Ibu, ini adalah semua zat-zat yang penting yang membuat kulit kita sehat dan glowing. Tapi bagaimana cari apa yang mesti makan semua ini, Pak? Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, semuanya ini. Semua harus dimakan. Gimana? Ada nggak yang seperti ini? Semua ada yang lengkap ya. Kita punya super green food dan yang lainnya. Tetapi khususnya ada hari ini kita bahas mengenai apa Bapak-Ibu? SOP. Nah, bagaimana cara memiliki wajah glowing tapi tanpa membuat kantongnya kering? Karena kalau harus beli semua itu kan masing-masing juga repot, Bapak-Ibu. Dan mahal juga jadinya ya. Kita punya di Apotek PHS Group ini, kakak Indonesia kita punya produk-produk yang memang untuk multivitamin, multimineral, tapi 100% alami. Itu namanya super green food. Tapi selain super green food, kita juga punya sesuatu yang khusus kulit. Nah, yang khusus kulit hari ini kita bahas untuk glowing. Semua pastinya ingin glowing dong. Apa ingin ada yang kusam, Bapak-Ibu? Mau cowok, mau cewek, tapi pengennya kelihatannya lebih cerah. Betul ya Pak Jarot ya? Nggak ada orang yang pengen kelihatannya kusam gitu. Nggak ada ya. Semuanya pengen kelihat awet muda gitu ya. Cerah. Meskipun usianya sudah 80 tahun, 70 tahun, tapi seperti 28-30 tahun dong ya. Kenapa enggak, Bapak-Ibu? Jadi itu usia kronologis, bisa 70 tahun, tapi usia biologis boleh dong, 40-30 gitu. Nah, Bapak-Ibu. Kalau kita lihat Pak Jarot juga tuh, wah seger. Karena apa? Karena makanannya sehat. Jadi kalau dari dalamnya sehat, akan muncul ke kulitnya juga, Bapak-Ibu. Seperti kita tuangin air teh. Air teh kalau tidak keluarnya, dalamnya teh pasti keluarnya teh kan? Nah, gitu. Kalau dalamnya putih, airnya pasti keluarnya putih, Bapak-Ibu. Betul? Nah, jadi kalau dalamnya bersih, kekulit juga akan bersih. Ya. Itu aja simpelnya, Bapak-Ibu. Kalau dalamnya kotor, maka keluarnya pun akan kotor. Jadi, Bapak-Ibu, inilah pilihan yang tepat untuk masalah kulit ya, untuk terlihat bisa sehat. Kulitnya sehat dan glowing otomatis ya. Ini ada tagline-nya, kalau SOP adalah healthy inside, beauty outside. Jadi di dalamnya healthy, inside-nya healthy, outside-nya jadi beauty, Bapak-Ibu. Kalau cowok nggak harus cantik ya, tapi bersih kulitnya dan cerah begitu. Baik, karena kandungannya di dalam SOP ini sudah lengkap ya. Selain dari salmon ovary peptide sendiri, ada glutation-nya, ada kolagen-nya, dan ada vitamin C. Buat apa vitamin C itu? Vitamin C untuk mengaktifkan kolagen dan glutation plus SOP-nya. Jadi ini zat aktifnya, mengaktifkannya, membantu mengaktifkan, lebih membooster aktifnya. Kemudian ada citrus, citrus untuk ekstrak jeruk mandarin, supaya dia rasanya pun lebih enak untuk konsumsinya. Tapi ini bukan perasa, karena ini asli ekstrak dari jeruk mandarin. Bapak-Ibu. Oke, dan juga ini sudah POM-nya, satu-satunya, suplemen salmon ovary peptide yang izin edar, ataupun izin B POM-nya suplemen. Kalau yang di pasaran, Bapak-Ibu, itu SOP-SOP dari perusahaan lain, itu izin POM-nya minuman. M. Ada MD, ada ML, coba Bapak-Ibu lihat. Kalau di perusahaan lain punya, SOP-nya, itu izinnya ML. ML itu minuman luar, atau minuman dalam, yang diproduksi dalam negeri atau minuman dari luar negeri. Kalau dari minuman seperti itu, sama seperti izin minuman yang lain, Bapak-Ibu. Tidak jelas berapa persennya, berapa gramnya, dan sebagainya dari kandungan masing-masing. Karena memang, ini, kalau kita bicara mengenai produk lain, yang itu tidak tercantum. Berapa miligram si SOP-nya, berapa miligram kolagen-nya, berapa miligram dari glutathione-nya, semuanya tidak ada perinciannya. Hanya kandungannya saja, ini, ini, koma, koma. Tetapi kalau di izin edarnya adalah suplemen, dia harus lengkap. Harus lengkap terperinci berapa-berapanya. Baik, kita lihat masing-masing Bapak-Ibu. Ini per saset, satu saset SOP 3 gram ini, terdiri daripada, ada SOP-nya, ini lengkap, ada kolagen-nya, SOP-nya 100 miligram, kemudian ada sitrus mobilis fructose ekstraknya 300 miligram, glutathione 150 miligram, kolagen 300 miligram, vitamin C 200 miligram. Jadi ini sudah terperinci semua. Dalam satu kandungan, 3 gramnya SOP ini. Karena kalau izin edar suplemen harus jelas. Kalau yang minuman hanya koma-koma-koma gitu. Isinya apa saja, tapi nggak tahu berapa isinya. Apakah cuma hanya 10 mili, 20 miligram, kita nggak tahu Bapak-Ibu. Oh ada SOP, tapi hanya berapa isinya mungkin, kita belum tahu, belum jelas. Tapi kalau yang dari KK Indonesia ini, karena izin edar suplemen adalah, izin pom-nya suplemen, jelas tercantum. Tidak beli kucing dalam karung Bapak-Ibu ya. Jadi untuk aturan pakai juga jelas, depresnya 3x1 saset per hari, larutkan dengan 200 mili air biasa atau air dingin. Jadi bukan air panas atau air hangat, air suhu biasa atau dingin, dan konsumsinya setelah makan. Dikonsumsi setelah makan 30 menit atau 1 jam. Boleh. Jadi jangan langsung habis makan Bapak-Ibu. Karena kan 200 mili air kan lumayan ya, kalau kita habis makan, makan banyak, nanti ada minum air putih juga, nanti minum air lagi, 200 menit terlalu banyak. Lebih baik 30 menit ataupun 1 jam setelah makan kita. Kemudian, kalau ada minum pengencer darah, beri jarak minimal 2 jam. dari obat dokter yang terutama pengencer darah ya. Baik, Bapak-Ibu, sekarang kita mau bahas apa sih kandungan tadi masing-masing ya. Ada SOP, glutathione, dan sebagainya. SOP sendiri, Bapak-Ibu, kandungannya adalah asan amino. Lengkap. Namanya adalah peptide. Nah, kalau kita bicara peptide, salmon ovari. Kalau bicara salmon, otomatis ikan salmon. Ovari adalah telurnya. Ternyata bukan telurnya, membran telurnya, Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu tahu telur ikan, itu ada lapisan luarnya lagi. Nah, itu membran itunya yang dipakai untuk SOP ini. Jadi bukan telur ikannya. Kalau telur ikannya bisa dimakan, Bapak-Ibu. Ini membran telurnya. Kalau Bapak-Ibu rebus telur, telur ayam, dan sebagainya, kan pasti ada membrannya juga. Nah, yang tipis kulitnya itu sama. Di telur ikan juga seperti itu. Ada membrannya, dan ini membran telur ikan salmon. Dan salmonnya juga bukan yang salmon biasa, Bapak-Ibu. Salmon banyak ya. Dari Norwegia, dari macam-macam. Ada dari laut, ada dari payau, ada. Tetapi ada budidayanya juga. Tapi ini ikannya adalah ikan-ikan non-budidaya. Namanya cum, nama latinnya cum oncor cincus namanya. Dan adanya di laut Jepang. Oke, kandungannya asam amino. 18 asam amino, kolagen. Kemudian ada asam hyaluronat, chondroitin. Nah, ini ada chondroitin, Bapak-Ibu. Dan ini bagus untuk apa? Sendi. Jadi kalau ada chondroitin, bisa bantu untuk masalah-masalah sendi, Bapak-Ibu. Selain dia menggunakan, apa namanya, chondroitinnya sebanyak dipakai ya, untuk pengobatan sendi, radang sendi, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada asam nukleat, ada elastin, ada B-kompleksnya, dan ada EPA-DHA. Ini kandungan dari ikan salmon ovary peptide ini sendiri. Telur ikan salmon, membrannya. Nah, kemudian bisa apa ya fungsinya? Untuk menghambat tumor, baik untuk kesehatan kardiofaskular, mencegah pengumpalan darah. Ya, makanya tadi pengencer darah ya, ini juga bisa membantu pengenceran darah. Tapi sama seperti omega-3 lah, kurang lebih. Tapi ini dia ada kandungan EPA-DHA-nya, Bapak-Ibu. Kemudian baik untuk mata, tapi makanya ada yang kesaksian masalah retinopatinya berkurang, masalah diabetes, kena retinanya bisa membantu untuk perbaikannya. Lalu untuk kolesterol juga membantu, Bapak-Ibu. Untuk HDL-nya bisa meningkat, dan LDL bisa berkurang, bisa kembali seimbang, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah fungsi utama dari SOP dan kandungannya. Kemudian kalau kita bicara, SOP punya aminoaside, 18 asam amino dibanding dengan placenta yang lain, dari human placenta, pig placenta, kemudian dari salmon kolagen yang lain, memang ini yang unggul, Bapak-Ibu. Salmon ovary peptide ini yang paling tinggi. Kalau kita bandingkan aminoaside atau asam amino dari 18 asam amino masing-masing diuraikan. Ini semua 18 asam amino yang dibutuhkan tubuh, Bapak-Ibu. Ini sudah memang diuji, sudah dirisep. Kemudian kalau kita bicara sekarang, glutathione. Tadi SOP-nya, sekarang SOP diperkuat dengan glutathione. Kalau glutathione adalah antioksidan, Bapak-Ibu. Antioksidan yang bisa diproduksi tubuh, tetapi juga ada dari eksternal yang bisa didapatkan. Nah, kalau ini fungsinya apa? Lebih kepada kulit sebenarnya, tetapi juga bisa membantu apa? Untuk perbaikan untuk hati juga. Selain kulit, juga untuk hati. Jadi glutathione bagus juga untuk ke liver. Jadi selain kulit, ke liver. Kemudian untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak, tentunya dengan antioksidannya, mencegah kerusakan sel tubuh, mendukung sistem imun. Itu adalah fungsi-fungsi daripada antioksidan glutathione. Kemudian ada kolagen. Nah, ini sering teman-teman dengar kan? Kolagen-kolagen. Kolagen untuk apa sih? Merangsang produksi kolagen kulit. Supaya lebih elastis, kulitnya lebih kenyal, lembab, dan sehat. Jadi kalau dipegang ini seperti bayi, kenyal-kenyal Bapak-Ibu ini. Coba Bapak-Ibu boleh pegang? Nah, ya kulit sendiri gimana? Kenyal nggak Bapak-Ibu? Kalau kurang kenyal, artinya kurang kolagen. Nah, kalau ini bisa SOP. Bisa kok dipegang itu langsung kelihatan. Langsung terasa. Nah, fungsi apa kolagen? Untuk memelihara kesehatan lapisan lambung dan usus, kemudian mengurangi nyeri sendi dan otot, kalau ada yang masalah otot, kemarin ada yang ligamennya bermasalah juga, bisa minum SOP, akan sangat membantu. Juga dengan omega ditambahin lagi, akan diperbanyak lagi untuk masalah-masalah otot dan sendi. Jadi kolagen sangat membantu untuk perbaikan ligamen otot. Mengurangi nyeri-nyeri sendi juga, karena selain dia ada kondroitin, juga ada kolagennya. Kemudian untuk kesehatan rambut. Jadi kalau Bapak-Ibu yang suka rontok rambutnya, nah ini cepat sekali membantu. Kemudian kolagen juga untuk kikulit, gigi, mata, itu butuh kolagen juga Bapak-Ibu. Kolagen itu protein yang dibutuhkan tubuh, sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan kita perlukan ini semua. Kemudian sertifikat asli, SOP ini dari Jepang Bapak-Ibu, dan ini sudah ada suratnya langsung dari Nippon Shokenkogyo Company Limited dari Jepang, dan ini kita ambil supplier kita dari Jepang untuk SOP-nya sendiri. Jadi bahan SOP-nya semua dikirim dari Jepang, kita buat di Indonesia, dibuat di pabrik food supplement di Indonesia dari berbagai sumber. Glutation-nya, SOP-nya dipadukan di sini semua. Nah, ini ada ini Bapak-Ibu, tercantum di sini, riset ya, ada jurnalnya juga mengenai marine kolagen peptides ya, dari salmon ya, dari cum salmon, itu bagaimana hubungan dengan skin. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Selain untuk skin, juga bagus untuk menurutkan kejadian tumor dan meningkatkan harapan hidup. Bahkan sudah ditulis di sini juga, dari jurnalnya sudah ada. Ini jadi sudah diuji oleh berbagai para pakar Bapak-Ibu mengenai marine kolagen dari cum salmon ini. Nah, untuk vitamin C. Sekarang tadi kita sudah bahas SOP, bahas kolagen, bahas glutathione ya. Nah, ini vitamin C ekstrak jeruk ya. Untuk apa? Meningkatkan sistem imun, melawan gangguan kardiofaskular, bantu mencerahkan kulit, mengurangi flek sebagai antioksidan, single ya, dorong produksi kolagen juga. Jadi ini untuk mengaktifkan kolagen itu lebih aktif, dia dibantu dengan vitamin C. Oke. Kemudian ada citrus jeruk mandarin. Nah, ini ekstrak jeruk mandarin, citrus nobilis fructus ekstrak, Bapak-Ibu namanya. Untuk apa? Mengandung antioksidan plafonoid naringin dan naringenin. Jenis dari antioksidannya ada dua macam, yaitu plafonoid naringin dan naringenin. Kemudian fungsinya apa? Untuk bantu menyehatkan liver atau hati, bantu meningkatkan kerja glutathione, mengaktifkan tadi, dan mengurangi sindrom metabolik, seperti obesitas, dan yang sebagainya dari sindrom metabolik, penyakit gula, dan sebagainya adalah masalah-masalah metabolik, Bapak-Ibu. Jadi ini sangat membantu untuk itu, fungsi dari ekstrak jeruk mandarin ini. Selain untuk rasanya pun, jeruk mandarin Bapak-Ibu jadi lebih enak ya, kalau kita rasanya. Nah, jadi apa yang kita bisa dapat dengan konsumsi vitayang SOP? Pertama, kulit lebih cerah, flek hiperpigmentasi berkurang, pudar menipis, jerawat dan bekas jerawat berkurang, rambut dan kuku kuat, sehat, bercahaya, warna kulit lebih merata, kemudian apa lagi? Keriput bisa berkurang, karena terisi oleh kolagen, mata panda. Nah, ada yang suka mata panda, Bapak-Ibu ya? Kalau Anda tahu, itu hewan panda, kungfu panda, nah itu hewan panda itu kan kelihatan gambarnya, tapi mata panda akan berkurang. Jadi hitam-hitam di sekitar mata akan berkurang, gangguan imun kulit akan berkurang, dan kulit lebih kenyal, otomatis elastis, kenyal, lembab, kencang, Bapak-Ibu. Wah, ini semua pada pengen ya, seperti kayak gini ya. Nah, inilah SOP yang bisa membantu, memberikannya dengan jawab sebagai solusinya. Nah, ini contoh Bapak-Ibu, testimoni-testimoni, selain di video, ini saya ada beberapa fotonya, yang telapak kaki pecah-pecah, Bapak-Ibu. Mungkin ada juga di sini yang mengalami seperti ini, telapak kakinya pecah-pecah, dalam waktu hanya 10 harian, seminggu 10 hari, sudah beres, Bapak-Ibu. Bayangkan ya, kulit telapak kaki ini tebal, Bapak-Ibu. Betul? Paling tebal kulit badan kita adalah di telapak. Benar ya, Bapak-Ibu. Tapi yang telapak saja sembuh. Bagaimana yang tipis di sini? Nah, logikanya begitu, Bapak-Ibu. Kalau kita di telapak kaki saja bisa cepat beres, artinya juga yang di kulit wajah yang tidak terlalu tebal seperti kaki pun, akan bisa terbantu. Kemudian yang alergi, ataupun kena iritasi dari sabun cuci, kimia-kimia itu, nah ini seperti ini. B4-nya cepat semingguan, dalam berapa, enggak sampai seminggu ini teman saya di Bandung, Bapak-Ibu. Langsung sudah berubah, sembuh, dan enggak muncul lagi, Bapak-Ibu. Kemudian apalagi kita lihat, nah ini milia ya, benjolan-benjolan, Bapak-Ibu lihat di sini, ada benjolan-benjolan, mengecil, bahkan sudah membersih yang sebelah sininya. Bagus. Kemudian masalah kerutan. Masalah kerutan-kerutan, kalau kita lihat, Bapak-Ibu, ponjolan di sini kelihatan, ya, before, ya, after lebih halus. Nah ini di bawahnya juga Bapak-Ibu. Oke, ini sudah kelihatan banget ya. Kemudian kalau kita bicara flag, nah flag ini, ya di sini ada testimoninya, minum tiga bok SOP, flag di wajah memudar. ini dari Ibu dari Bekasi, Ibu Deborah, ya, ngirim ini semua yang menghasilkan manfaatnya. Lalu Ibu Dayu, ya, di Bali, ini flag di wajah memudar dengan rutin mengkonsumsi SOP. Oke, ya. Tadi sore saya baru dapat kabar dari adiknya Pak Jarod, ya, Ibu Tuti, ya, ini ngirim fotonya juga, cuma beliau lagi nonton, ini malam ini tadinya mau datang, katanya baru udah janji sama suami, beli tiket, nonton, jadi ngirim gambarnya aja, before, after. Baru lima hari pakai SOP, ini perubahan flagnya menipis. Beliau tadi baru cuma ngirim-ngirim ininya aja, dan mungkin nanti akan share juga di grup, ya. Tadi cuma hanya berjapri ke saya, nabinya mau ikut acara ini, cuma karena udah janji nonton, katanya, udah beli tiket, sih. Jadinya kirim ininya aja, foto-foto before, after. Senang ibunya bisa berkurang, menipis flagnya, Bapak Ibu. Kemudian, apalagi kita lihat, ya, masalah jerawat. Ini yang umum-umum, Bapak Ibu, yang dialami oleh banyak orang, ya. Masalah jerawat, ini masih remaja, Bapak Ibu, konsumsi selama dua bulan, jerawat hilang, tuntas, kulit glowing, Bapak Ibu. Kemudian apa? Jerawat merah, meradang, hilang dengan tiga box, kita yang SOP. Kemudian ini apa? Jerawat di wajah berkurang, dan wajah menjadi lebih sehat dan bersih, Ibu Lenny dari Surabaya. Ini Meliana dari Sidoarjo. Kemudian ini Ibu Bintang dari Surabaya juga. Ya, ini masalah-masalah jerawat, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lagi, cowok ini ya, Kendrick ya, dari Pasuruan. Selain kulit makin mulus dan lembab, persendian lutut. Nah, ini masih muda, Bapak Ibu, 30 tahun, tapi sudah sendi lututnya sudah masalah, Bapak Ibu. Oh, dia cedera. Lututnya yang cedera pun, recovery-nya cepat dan sangat membaik. Jadi, beliau ini kena cedera lutut. Jadi, beliau itu dengan menggunakan SOP, selain sendinya juga recovery-nya cepat banget, kulitnya makin mulus. Nah, itu bonusnya, Bapak Ibu. Coba kita lihat ini merah-merah di bagian pipinya, sudah langsung berkurang, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sudah ada WA-nya langsung juga kirim ke kita. Kemudian ini kulit nampak lebih cerah, hanya dalam beberapa hari setelah mengkonsumsi Vita yang SOP. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 12 ke tanggal 16 ya. Hanya 4 harian ya. Nah, 8 saset aja baru minumnya. Katanya sudah terasanya juga lebih cerah kulitnya ini. Ini dari Sigit Utomo di Malang. Nah, ini saya sendiri juga konsumsi, Bapak Ibu. Ini ya karena kita sebagai gantian, kita minumnya dengan minuman-minuman sehat yang lainnya. Saya selingin juga dengan SOP, minum untuk jaga, untuk mengisi kolagen. Merawat kulitnya lah. Ini untuk bagian merawat kulit. Gitu, Bapak Ibu. Semua kita keluarga juga minum. Nah, kemudian untuk masalah rambut. Nah, ini anak saya, Bapak Ibu. Langsung, ini fotonya Florencia. Ini anak saya. Beliau ada masalah di rambutnya sering lontok, Bapak Ibu. Meskipun masih di bawah 30 tahun. Tapi ya ini, kolagen bisa berkurang. Tapi begitu dengan SOP, ini cepat sekali membaik. Ini dari sisirnya kelihatan banget. Ya, ngisirnya itu banyak sekali yang lontok, tapi cepat pulih dalam waktu hanya 7 hari, 10 hari, sudah sangat membaik. Karena ada kolagennya itu tadi, Bapak Ibu. Lalu masalah keloid. Nah, kalau ada masalah keloid, Bapak Ibu, di sini terlihat sekali ya, setelah 10 saset, 10 saset saja sudah berkurangnya banyak untuk keloidnya. Sudah mulai berubah, Bapak Ibu. Oke, nah jadi apa sih kelebihan SOP ini dibanding produk-produk lain di pasaran? Pertama, selain tadi saya bilang izin EDAR-nya ataupun izin POM-nya adalah suplemen. Jelas terperinci, jadi bukan minuman. Kalau minuman tidak ada perincian berapa-berapanya. Kemudian ini juga sangat disarankan untuk orang yang obesitas. Ada hipertensi, hiperkolestrolemia. Kalau ada diabetes juga boleh. Tapi kalau sudah konsumsi iniwana, SGF, dan romil, itu saja dulu. Ini lebih ke kulit, Bapak Ibu. Lalu untuk ibu hamil dan ibu menyusui, boleh. Aman. Kemudian rasanya enak karena ada ekstrak jeruk mandarin. Penyajian mudah, nggak ribet. Bentuknya serbuk, tinggal masukin aja ke air. Air biasa, Bapak Ibu. Harganya terjangkau, kualitasnya memukau. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Dapat dikonsumsi semua usia, mulai remaja. Kemudian produk terdaftar di BEPOM sebagai suplemen makanan. Dan ini produk alami, jaminan patent dari Jepang. Sudah ada ininya juga sertifikatnya. Dan juga sertifikat halal. Yang memang ini membutuhkan untuk para muslim mungkin ya. Halal ini sudah tersedia. Banyak dari teman-teman yang muslim pakai juga. Kemudian kalau kita lihat landing page ya. Di jaringan apotek PHS sudah ada landing page khusus untuk SOP ini. Bapak Ibu bisa ambil link-nya. Tinggal nanti langsung konek ke WA Bapak Ibu. Dan ini sudah kalau kita buka halaman demi halaman. Akan lebih jelas semuanya dalam landing page SOP. Lengkap penjelasannya dan banyak testimoninya. Kemudian ini juga ada testimoni-testimoni dari para public figure ya. Pendapat para artis ya, celebrity top. Kemudian para dokter juga ada pendapat-pendapatnya. Jadi bukan hanya dari orang-orang awam ya. Kemudian juga ada dari manfaat vitamin C-nya apa. Semua ada tertulis di situ. Nah, itu adalah untuk SOP. Ini kita ada satu lagi sebenarnya tambahan untuk omega-3. Karena ini hubungannya dengan marine. Mungkin saya sedikit tambahin aja untuk omega-3. Karena ini memang sama-sama dari ikan. Kalau tadi itu lebih ke kulit. Kalau omega-3 ini lebih nutrisi esensial untuk kesehatan otak Bapak Ibu. Kesehatan otak, syaraf, jantung, dan hormonan. Karena omega-3 juga kita ada mengandung EPA dan DHA-nya lebih tinggi justru. Kemudian karena ini beda konsentrasinya. Kalau di sana salmon juga ada EPA-DHA. Tapi dia bukan khusus untuk kekandungannya beda. EPA-DHA-nya tidak setinggi daripada yang kita yang omega-3 khusus. Untuk masalah kesehatan otak maupun jantung. Untuk hormonal sistem kita akan lebih kuat yang ini Bapak Ibu. Kita lihat ya omega-3 ini apa. Karena ini asam lemak di antara zat gisi yang dibutuhkan. Selain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Ini kita butuh asam lemaknya yang kita memang butuhkan dari luar Bapak Ibu. Dan asam lemak yang ada ini tak jenuh ya. Asam lemak tak jenuh itu adalah yang omega-3 ini. Asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak dibuat oleh tubuh. Jadi harus didapatkan dari makanan. Dan terdiri daripada EPA dan DHA. EPA dan DHA sendiri itu fungsinya sangat penting untuk apa? Perkembangan membran sel sistem neurologis pada otak kita dan jalur-jalur sinyalnya Bapak Ibu. Kemudian perkembangan otak dan memori pada anak-anak dan orang dewasa. Jadi ini juga sangat bagus untuk anak-anak Bapak Ibu. Untuk tumbuh kembang otaknya juga kecerdasannya sangat dibutuhkan. Selain juga untuk orang dewasa untuk mencegah dimensi, Alzheimer juga sangat membantu. Lalu perkembangan fisik dan mental. Untuk janin juga bisa dibentuk dari awal. Retina, kesehatan mata, dan penglihatan akan terbantu juga. Dengan EPA dan DHA. Kemudian untuk apalagi meningkatkan elastisitas arterial, anti pembekuan darah, memperbaiki sirkulasi darah. Juga sebagai pengencet darah Bapak Ibu ya. Lalu bisa menurunkan kolesterol. Terutama yang tinggi-tinggi itu ya. Yang LDL-nya harusnya low, ya malah tinggi. Yang HDL-nya harusnya tinggi, ya malah low. Menyeimbangkan lah. Kemudian triglycerida juga bermasalah. Bisa dibantu dengan omega-3 ini. Dan meningkatkan lemak yang baik. Kemudian mengurangi nyeri pada wanita yang sedang menstruasi. Anti-peradangan, anti-inflamasi. Baik untuk penderita asma, psoriasis, maupun radang sendi. Kemudian kalau penyakit-penyakit yang kurang kekurangan omega-3 apa sih? Menghambat pertumbuhan bayi dan anak-anak. Pertumbuhannya jadi berkurang kalau kekurangan omega-3. Ya, gagal, kegagalan reproduksi, gangguan pada kulit, ginjal, dan hati. Kemudian gangguan syaraf dan memori daya ingat. Lalu pengantalan darah. Jika terjadi kalau ada kekurangan omega-3. Peningkatan TG, triglycerida, LDL, dan kolesterol. Kurang baiknya ya. Lalu pembentukan plak-plak di dinding pembuluh darah. Kemudian berisiko hipertensi. Kemudian bisa tergangguan hormonal juga. Ini adalah orang-orang yang memang kekurangan omega-3. Sumber omega-3 itu banyak ya. Ada dari ikan di pelairan laut dalam dan dingin. Seperti sardin, salmon, ancovi, herring, tuna, makerel. Itu adalah ikan laut yang dalam dan dingin. Ini sumber omega-3. Kalau kita lihat perbandingan kadar merkuri dalam ikan. Nah ini ada kandungannya semua. Oke, ada kecil sekali ya. Rataannya maksimalnya ini nih. Ya nggak boleh. Maksimalnya kandungan batas atasnya. Ini agak kecil ya kalau memang di dalam ini semua. Nah kalau kita pentingnya suplemen omega-3 diperlukan setiap hari. Tapi tubuh tidak bisa membuat. Makanya diperlukan asupan. Kemudian sumbernya terbatas pada makanan tertentu dan dalam jumlah terbatas. Mudah rusak dalam proses pengolahan ya. Kalau kita olah makanan terutama karena panas. Dia akan berkurang jauh. Kemudian dalam kondisi tertentu, makanan berlemak tinggi, kelebihan TG, dan sebagainya itu sangat memeningkat. Diperlukan suplemen omega-3. Kemudian ini kandungannya per soft gel itu hanya 500 mili, Bapak-Ibu. Nggak terlalu gede jadinya. Kan ada yang 1000 mili, gede banget ya. Ngalannya juga susah. Ini kecil dibuat karena 500 mili, tapi EPA-DHA-nya banyak, Bapak-Ibu. 200-150, jadi ini sudah 350 dibanding 500, Bapak-Ibu. Makanya adalah 70 persen. Dan memang keistimewanya itu, Bapak-Ibu, kalau di bawah 70 persen itu kurang efektif. Tapi kalau 70 persen bahkan lebih, itu akan lebih bagus lagi, Bapak-Ibu, kalau 70 persen ke atas. Tapi kalau ini sudah dibuat, yang 70 persen ini sudah sangat cukup dan paling efektif. Cara menghitungnya gini, Bapak-Ibu ya, EPA plus DHA dibanding dengan rasionya dengan fish oil, fish oil-nya berapa? 500 atau 1000, kalikan 100. Nanti muncul angka persennya. Jadi kalau Bapak-Ibu di rumah punya vitayong omega-3, silakan dilihat. Nanti coba dihitung, tambahin EPA dan DHA-nya, dibagi dengan fish oil, keluarnya berapa. Lalu minyak ikan ekstrak dari ikan kecil. Nah, jadi kalau yang vitayong omega-3 kita dari ikan-ikan kecil, yaitu ikan sarden dan ancovi. Kalau tadi SOP dari salmon, kalau yang ini dari ikan sarden dan ancovi, ikan-ikan kecil. Merupakan sumber alami terbaik omega-3 untuk EPA dan DHA, dan residu logam beratnya sangat rendah. Manfaatnya banyak, Bapak-Ibu, tadi sudah disampaikan ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian dosis dan waktu konsumsinya untuk anak-anak juga bisa ya. 4-12 tahun, 3-4 kali per minggu. Jadi untuk tumbuh kembang otak, terutama untuk keceberasan anak dan sebagainya, boleh diminum. 3-4 kali per minggu. Kalau anak-anak 1-3 tahun, cukup 2 kali per minggu. Remaja, 1 sok gel per hari. Kalau dewasa, 2-3 sok gel per hari. Ibu hamil menyusui, boleh 2 sok gel per hari. Dikonsumsinya saat makan atau langsung setelah makan. Kalau SOP, 30 menit atau 1 jam setelah makan. Kalau omega-3 boleh langsung saat makan atau setelah makan langsung boleh, Bapak-Ibu. Oke. Ini aja yang mau saya sampaikan. Mungkin sebelum ke harga, tapi kita tanya jawab dulu, Bapak-Ibu ya. Mungkin ada yang juga pengen tahu ya, mengenai harga dan sebagainya. Nanti kita akan bahas setelah tanya jawab, Bapak-Ibu. Terima kasih. Silakan, Pak Jarad. Ya, ini belum ada yang bertanya. Bisa diputarkan videonya dulu, Pak. Tadi ada yang belum hadir dan juga belum direkam. Oh iya, boleh, Pak. Saya putar kembali ya, Pak. Halo semua. Buat kalian yang kurang olahraga, aku punya solusi tertik sehatnya nih. Yuk, aku kasih tahu. Nah, ini dia solusinya. Kita yang sebelumnya. Yaitu, satu-satunya suplemen kesehatan yang mengandung ekstrak telur ikan salmon, vitamin C, dan zat gizi lainnya. Produk dari KK Indonesia ini memiliki kandungan-kandungan yang kaya akan anteksidan, yang dapat meregenerasi sel, mengancangkan kulit, dan yang paling penting, mampu mencegah penuaan dini. Vitalan SOP ini dijamin aman karena sudah terdaftar BPON dan bersertifikat halal. Selain berolahraga, ini dia solusi cantik dan tubuh sehat baru dari berada aktivitas. Vitalan SOP, Koki Insight, di Outsight. Selanjutnya, selaluan saya adalah wajah saya kering, sensitif, dan mudah berjerawat. Sebelumnya, saya sudah pakai salep-salep untuk menghilangkan jerawat dari yang harga murah sampai mahal. Dan saya juga sudah mencoba treatment laser agar jerawat dan juga bekas-bekasnya hilang. Namun, apa yang terjadi, muka saya makin merah dan jerawat saya tambah meradang. Lalu, Kiki Indonesia mengeluarkan suatu produk mengandung DNA salmon. Saya antusias sekali ingin mencoba. Waktu itu, saya masih belum tahu yang terjadi di wajah saya. Salah satu teman saya bilang, loh, kok wajahnya sekarang sudah tidak berjerawat? Nah, dari situ, saya mulai sadar. Semenjak saya minum vitayang SOP, jerawat meradang saya berkurang, merah-merahnya pun juga berkurang, dan yang dulunya sering on-off, jerawat saya sudah tidak muncul. Nah, buat kamu nih, yang makan yang gak bener, kurang istirahat, dan kurang olahraga, aku punya solusinya, karena lebih baik mencegahkan daripada kompati. Ini dia, vitayang SOP, suplemen alami yang diambil dari ekstrak memberan telur ikan salmon, dimana kaya akan zat gizi yang kaya akan antioksidan seperti asam amino esensial, juga mengandung kolagen, L-glutathion, dan juga vitamin C. Nah, aku kasih tau nih, rahasia aku untuk selalu sehat dan cantik. Aku selalu pakai vitayang SOP, yang produknya ini sangat alami, dan juga jaminan papan dari Jepang, dan juga sudah terdaftar Bepom, dan pastinya bersertifikasi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Maya, saya dari Ngawi, yang saya rasakan ketika saya pertama kali mengkonsumsi vitayang SOP dari GG ini adalah satu, saya ini kan punya skin barrier saya, lumayan agak rusak kemarin, tapi ketika saya mengkonsumsi vitayang SOP, 10 saset tepatnya, itu skin barrier saya mulai membaik, lalu ada flag di sebelah sini, pipi, itu mulai menipis flagnya, belum hilang, tapi mulai menipis. Manfaat lain yang saya rasakan adalah kulit saya lebih kenyal, terutama di bagian mahal, bagian dada, dan juga lipatan-lipatan warna kulitnya menjadi rata, lebih terang ya, jadi SOP ini bukan abal-abal, dan dia manfaatnya memang benar-benar keren. Kalau tidak mengkonsumsi, kayaknya kok rugi sekali, semangat sehat. Guys, aku mau kasih tau ke kalian, solusi cantik dan sehat yaitu minum vitayang SOP, produk dari KK Indonesia, karena macam-macam kandungannya yang dibutuhin banget buat bikin kulit kalian tuh lebih mudah, dan bikin badan kalian tuh lebih sehat. Aku suka banget pokoknya kalau minum ini, karena kayak akan antioksidan juga. selain enak, vitayang SOP, itu tuh bikin kalian healthy inside, beauty outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rudi Hermawan, saya berasal dari kota Ngawi, saya adalah penderita diabetes yang didiagnosa di tahun 2018, yang komplikasinya sudah mengenai retinopati dan neuropati. Sementara, alhamdulillah, neuropati saya itu bisa sembuh berkat kalung tesehatan keliaturan. Dan untuk retinopati, ketika saya konsumsi vitayang salmon ovary peptide ini, komplikasi saya di retinopati ini adalah hasilnya penglihatan saya menjadi lebih sedih. Dan manfaat lainnya, kulit saya tuh menjadi lebih kenyal. Terus ketika saya berada di kaca, itu saya sampai berkata, do I look like 46 years old? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, ekstrak memberan telur ikan salmon mempunyai segudang manfaat baik, dapat mempercepat regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, juga dapat menghancurkan racun tubuh karena dia adalah antioksidan yang kuat dan dapat mengikat radikal bebas dalam tubuh kita. Halo, perkenalkan dengan nama saya Intan. Makin cinta dengan kitayang SOP ini. Jadi ceritanya, sayang, di nomor kitayang SOP ini belum habis satu box ya. Dan pagi hari, kita bangun tidur, si kecil bilang gini, Mama, kok bangun tidur gak kayak bangun tidur sih? Untuk pergi ke cermin dan lihat kondisi muka, memang jauh lebih halus, lebih bersih, lebih cerah, dan seperti udah pakai bedak. Jadi, kitayang SOP, satu saset minimal ini wajib kita konsumsi setiap hari. pagi-pagi olahraga seger nih. Baru juga mulai bocil nangis. Nah, mumpung bocil tidur siang waktunya ke salon. Tapi baru ingat, belum masak nasi, cucian numpuk, jarang olahraga, tiap hari makan seblak, gimana mau sehat. Hari-hari ditemenin cucian kotor, gak pernah perawatan, gimana mau cantik. Untung ada Vita yang SOP. Solusi sehat dan cantikku. Cocok nih buat bunda-bunda yang jarang olahraga dan gak sempet perawatan. Vita yang SOP terbuat dari ekstrak membran telur ikan salmon. Juga diperkaya vitamin C dan mengandung citrus nobilis fractus, L-glutathion dan juga kolagen yang bisa bantu kamu terlihat cantik dari luar dan sehat dari dalam. Nah, Vita yang ini produk dari KK Indonesia yang sudah terdaftar depom dan juga terverifikasi halal. Yuk, sehat dan cantik bareng-bareng. Halti inside, beauty outside. SOP-nya Vita yang itu mengandung glutathion, kolagen, sama vitamin C juga. Jadi, selain menjaga kesehatan tubuh, menjaga imunitas kita, dia juga menjaga kesehatan kulit. Dan teman-teman gak perlu khawatir karena dia udah ada sertifikasi BPOM dan juga sertifikasi halal. Jadi, sebelumnya itu saya ada masalah kulit yang di pilih saya sini itu ada bekas jerawat dan juga flek yang mulai bermunculan. Lalu, saya konsumsi Vita yang SOP ini belum habis satu box ya, tapi saya sudah merasakan manfaatnya. Kulit wajah saya bisa terlihat lebih cerah, lebih glowing gitu. Dan di sini bisa dilihat kalau fleknya dan bekas jerawatnya sudah mulai mengudar. Jadi, bagi kalian yang belum merasakan manfaatnya Vita yang SOP, segera konsumsi Vita yang SOP. Bagus banget. Top. Terima kasih. Halo guys, gue mau rekomendasi ini buat kalian yang pola makannya nggak sehat, pola tidurnya kurang traktur dan jarang olahraga. Nah, ini ada solusinya biar kita tetap cangit dan tetap sehat. Ini dia Vita yang SOP Solusi Cangit Sehat Produk dari KK Indonesia Satu-satunya suplemen makanan yang mengandung 100mg salmon ovary peptide Kayakkan antioksidan yang dapat meregenerasi sel mengencangkan kulit dan yang paling penting mampu mencegah penuang gingi. Healthy Inksight Beauty Outsight Salmon ovary peptide Ngandung L-Gutathion Colagen Vitamin C Citus Nubilis Fructus Nah, komplit L-Gutathion yang bagus untuk kulit supaya kulit semakin cerah, kenyal, bebas flek, selalu awet muda. Nggak selamanya loh guys, aku punya banyak waktu luang untuk olahraga, makan-makanan yang sehat dan juga waktu yang banyak untuk istirahat. Nah, di masa-masa seperti itu, aku selalu konsum sini, Vita yang SOP. Dijamin deh, Vita yang SOP dapat mencerahkan kulit yang kusam. Vita yang SOP adalah suplemen alami yang diambil dari ekstrak membran telur ikan salmon yang kaya akan zat gizi dan antioksidan seperti asam amino esensial. Selain itu, mengandung kolagen, L-Gutathion dan juga vitamin C. Jadi itu dia rahasia aku untuk selalu tampil sehat dan juga cantik dengan rutin meminum Vita yang SOP. Produk alami dan jaminan paket dari Jepang dan juga sudah terdaftar di BPOM dan tersertifikasi halal. Tau nih buat kalian. Hai semuanya, aku mau kasih tau nih buat kalian yang pola makan yang gak bener terus juga kurang istirahat, kurang tidur dan pastinya nih ya yang kurang olahraga aku punya solusinya yang pasnya terbaik nih. Nah, mendingan kita mencegahkan daripada memobati. Yuk, aku kasih tau. ini dia Vita yang SOP adalah suplemen alami yang diambil dari ekstrak membran telur ikan salmon di mana kaya akan zat gizi yang kaya akan antioksidan seperti asam amino esensial juga mengandung kolagen, L-Gutathion dan vitamin C. Aku kasih tau nih rahasia aku untuk selalu sehat dan cantik pakai ini Vita yang SOP produk alami dan jaminan pattern dari Jepang dan juga sudah terdaftar BPOM dan bersertifikasi halal. Ternyata ekstrak membran telur ikan salmon mempunyai seng. Oke, ya. Kemudian tadi teman-teman presentasi dari Pak Jos Markono dan juga video-video testimoni baik dari konsumen akan ada beberapa dokter ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, mungkin sebelumnya kalau begitu belum ada yang pertanyaan tertulis saya akan bertanya duluan ya. Pak Jos, kan kita ini sudah belajar niwana yang super antioksidan superoxid yang banyak disarankan untuk orang mium, kista, kanker, bahkan juga diabetes. Lalu kita juga belajar mengenai super green food untuk semua orang. Nah, sekarang kita belajar lagi sekarang ini SOP salmon peptide. Nah, kalau misalnya saya sudah minum super green food pagi, siang, sore. saya malam makan niwana. Pagi-pagi sarapan, satu lagi tuh, kita sudah belajar mengenai raw meal. Nah, lalu kalau mau nambah salmon peptide ini, apakah kalau yang sudah raw meal pagi hari, lalu niwana malam hari, apa mungkin SOP-nya satu kali aja siang hari? Iya, betul Pak. Itu sama seperti saya juga minum, karena saya juga yang rutin itu tiga Pak. Niwana, super green food, raw meal. itu yang rutinnya. Jadi, SOP ini kalau memang punya masalah kulit, itu diperlukan SOP ini. Kalau yang dengan tiga itu sebenarnya sudah kombinasi yang sangat bagus juga untuk masalah kulit kita pasti akan keluarnya akan bersih, Pak. Cuma kalau untuk kayak tadi tuh, masalah-masalah yang punya masalah pecah-pecah kulit dan sebagainya, kalau mau cepat ini, Pak, langsung, karena ini ada glutationnya itu. Nah, itu dia bekerjanya ke situ kalau punya masalah kulit, mau lebih glowing, satu saja sehari sudah oke. Siang-siangnya boleh. Bapak, siang minum itu ya omega-3 juga, kan? Ya. Nah, itu bisa kombinasi, Pak. Bisa sekali omega, bisa SOP. Bisa bergantian. Seling kalau nggak punya masalah khusus kulit. Kalau masalah sakit lutut? Nah, kalau kalau ada masalah lutut juga ini sangat membantu karena ada kondroitinnya. Boleh pakai. Jadi ini tambahan. Tambahan. Kalau yang tadi tiga itu adalah basicnya, karena SOD untuk membersihkan pembuluh darah. Kalau super green food, dia multi vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Kalau asam amino, ini juga lengkap, Pak. SGF lengkap asam amino, ini juga ada. SOP-nya juga ada. Tapi satu lagi raw meal. Detox. Itu sudah basic. Nah, ini tambahan. Kalau mau misalnya ada problem kulit, ada yang masalah-masalah yang pengen cepat rambut rontok, yang kurang kolagen, kulitnya pengen lebih kenyal, nah ini solusinya. Sehari satu cukup. Ini kantong mata udah ilang, nih. Nah, ya. Cepat, Pak. Membaik. Tiga macam tadi aja udah kalau dirutinkan, Pak. Akan cepat, Pak. Perbaikannya. Dan kulit akan beda banget. Minum tiga bulan aja udah beda banget, Pak. Kulit tangan. Kulit tangan juga beda, Pak. Bukan hanya kulit di sini, Pak. Nanti kulit-kulit tangan. Ini ada satu profesor, Pak. Ada profesor teman saya, usianya hampir 70 tahun. Kalau wajahnya bagus semua, leher bagus semua, bisa di-makeup lah. Tangan kan susah. Kalau pakai cincin gitu, katanya malu, nggak pede. Tapi begitu pakai minum miwana rutin, SGE, four mil, sekarang tangannya begini-begini juga mau, Pak. Soalnya keriputnya berkurang banyak di tangan terutama. Wah, keren, keren. Begitu, Pak. Itu ada ibu profesor Diana namanya. Guru besar, Pak, di UNPAD. Pak jajaran. Wah. Ya, ini teman-teman, terutama yang ibu-ibu ini. Kalau mau nanya, ini banyak berhubungan sama kulit, sama muka glowing. Tadi ibu itu, Pak, ibu Tuti, barusan kirim sore ini, Pak, lagi nonton sekarang beliau ini sama Pak Edi. Jadi, beliau sudah terlanjur ini beli tiket ke Tanjung Alonat. Tadinya mau ikut ini. Udah pesen tiket dari kemarin. Jadi nonton dulu sekarang. Tapi tadi cerita mengenai flag-nya, Pak. Flag-nya menipis. Bu Tuti ini adik-adik Bapak yang langsung ngasih tadi barusan WA. Sore-sore tadi. Kalau kulit yang nggak tahan matahari jadi kayak bintik-bintik begitu, bisa juga. Itu dia. Karena kan UV, matahari itu kan membuat juga pigment ya. Jadi melaninnya muncul. Sehingga bintik-bintik mulai muncul. Itu bisa terbantu. Cepat memudah dengan SOP ini. Gitu. Itu Bu Tuti baru minum lima hari katanya, Pak. Wah, nanti aku. Ini dia deh. Nanti Bapak tanya sama Bu Tuti langsung. Beliau bilang, menipis ini aku lihat katanya. Teman-teman, Bu Tuti yang di Bogor itu adik-adik kandung saya ya. Jadi dia kemarin juga suaminya diabet dan Bu Tuti sendiri juga sempat livernya yang saya bilang 15 juta per bulan selama 30 bulan itu jauh membaik dengan pola hidup sehat dan pola nafas bahkan sudah berhenti. Berhenti obat dokter dan infusnya yang untuk liver. SGOT, SGBT-nya sudah normal kembali dalam 3 bulan. Dia juga rajin olah nafas dan sekarang pegang jaringan apotek VHS Bogor ya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal tadi disebut nama-nama Tuti-Tuti itu adik saya yang di Bogor. Dulu dia humasnya SIJC Sintur dan pendiri dari Happy Holy Kid Bogor. Jadi saya Happy Holy Kid Jakarta dia Happy Holy Kid Bogor ya. Oke, teman-teman silakan masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya. Bu Forita Bu Forita Dian kan yang di Magelang ada hadir di sini. Oke, silakan Bu Forita. Bu Forita minum ini SOP nggak untuk itu yang untuk ligamen otot? Gimana Bu? Bu Forita menyimak ya nih. Kan beliau itu ada masalah di ini ya ototnya ya ligamen. Belum ada respon. Oke. yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya kan kita masih punya waktu ya. Ada banyak ibu-ibu juga hayat di sini kalau ada yang mau bertanya silakan Bu. Ini sangat cocok. Nah ini nggak bisa buka mic. Oke, sebentar. Sebentar. Supaya semuanya bisa buka mic ya saya bisa buat bikin semuanya bisa unmute. Ya, sudah. Silakan. yang mau berkontribusi mau utama yang sudah memakai silakan Bu Forita udah bisa buka mic sekarang ya. Buka. Baik Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya sendiri memang kemarin setelah nggak tahu sih kapan cuma setelah satu bungkus gitu habis itu memang lotut saya sudah bisa untuk nggak terasa sakit banget gitu. Sebelumnya kan memang sakit banget. Itu sekarang udah udah berkurang banyak sih. Wow. Seperti lah. Ya Bu. Itu kontroitin dan kolagen bekerja ke otot Bu. Oh, iya. Kemarin ini saya nggak nggak tahu apakah itu pengaruhnya SOD atau SOB itu saya kan nggak karena dua-duanya minum jadi kombinasi itu yang awalnya yang awalnya saya disuruh operasi ya memang karena sudah nggak terasa sakit ya saya nggak ke dokter lagi. Jadi saya melanjutin konsumsinya SOD dan SOP. Ya. SOD dia otomatis dia membantu karena kan radikal bebas yang terjadi karena kerusakan itu dia supaya nggak terjadi juga badai sitokin yang nanti makin meluas untuk peradangannya inflamasinya. Jadi dia diredam oleh gimana SOD Bu. Nah untuk perbaikannya sendiri sendi-sendinya itu ada kerja jadi SOP skondroitin dengan ada kolagennya itu dia membentuk jaringan baru Bu. Jadi yang rusak kan kalau SOBEC itu ligamen kan dia harus akan regenerasi selnya diperbaiki juga dengan dibantu lebih cepat dengan adanya SOP ini Bu. Dan Ibu juga minum SKF kan? Iya. Nah itu semua kombinasi Bu jadi regenerasi sel piparsi bekerja kemudian ada ini kondroitin ada kolagen itu khusus ke si ototnya itu Bu. Nah itu perbaikannya seperti itu Bu. Selamat Bu. Semoga terus bisa makin baik makin baik dan bisa nanti bisa bukan hanya itu Bu ke kulit akan lebih bagus Bu nantinya. Itu bonusnya Bu. Amin. Amin. Nah gitu ya Bu. Nanti perhatikan itu yang ada misalnya kalau ada spot-spot hitam melanin-melanin warna kayak flek gitu itu juga akan memudar menipis. kulit lebih kenyal Bu nanti coba pegang kulitnya Bu. Nah ya. Suruh siapa Bu yang pegang Bu cobain gitu. Banyak yang suka pegang-pegang kulit nanti ini Bu jadinya. Ini kok kayak bayi katanya ya kulitnya ini ya. Iya Pak. hati kalau udah minum SOP nanti dipegangin semua kulitnya nih. Pipinya. Jarot hati-hati nih Pak. Oke. Makin mudah Pak kalau ikut KK itu makin lama makin bisa awet mudah bukan awet awet sehat dan awet mudah gitu. Itu harapan semua orang ya Pak. Ya memang sih kebetulan kan saya sekarang obesitas juga sebenarnya. Karena pas lagi kena ligamen itu keenaan nggak bergerak terus nggak bergerak stres airnya makan larinya jadinya sekarang gemuk. Nah mudah-mudahan dengan ini bisa kembali seperti semula. Iya. Kalau berat badan apa sudah tahu ya Bu ya untuk yang proporsionalnya sudah jelas ya ada kan kemanduannya kemarin ya. Iya. Oke. Baik Bu. Selamat Bu Faurita. Tinggal ajak teman-teman aja lebih banyak untuk mereka ikut merasakan dan lebih sehat ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih yang masih mau bertanya. Misalnya ada Ibu tadi ada Ibu Christina ya kalau nggak salah yang dari Medan ya. Ibu Christine. Christina Tiu. silakan Ibu. Selamat malam Pak. Selamat. Benar ya ada Ibu Christine. Oke Ibu Christine. Selamat malam Pak. Gimana Bu? Udah nyobain SOP belum Bu? Belum. Cuma itu tadi yang tadi belum saya belum coba sih Pak. Oke. Nanti penjualannya ada yang mau ditanyakan Bu? Ya tapi agak di luar dari topik malam ini Pak. Oh. Yang tadi saya WA ke Bapak tadi siang itu. Entah. Saya lihat dulu. Apa pernah orang ngalami seperti itu nggak ya? Oh yang BAB itu Bu? Ah ah. Yang whole grain. Ah ah. Cuma saya bilang itu kan bukan untuk detoks ya. Jadi kemungkinan besar sih bukan karena itu. Atau mungkin perutnya sebelumnya sudah agak bermasalah. Kemudian saya bilang enggak sih nggak ada apa-apa perutnya. Apa bisa seperti itu ya Pak? Apa itu? Jadi BAB-nya tiap kali itu diare atau normal Bu? Nah dia-dia awalnya itu normal. Cuma terakhir-terakhir udah sampai 4-5-6 kali. Itu yang terakhir udah agak cair. Jadi terakhir dia minum obat sih. Ya. Kalau seperti itu terlihat artinya ada bakteri Bu. Sebelumnya ada makanan yang kurang pas yang mengandung bakteri dan pas kebetulan barusan minum whole grain. Karena saya bilang karena setahu saya itu kan bukan untuk detox gitu. Tapi mungkin raw meal ya. Kalau raw meal kemungkinan besar bisa karena itu untuk detox ya. Raw meal bisa membantu lebih banyak BAB lebih banyak kencingnya lebih enak ya. Tapi tidak tidak cair. Kalau dia sampai cair di area hatinya ada bakteri Bu. Itu saya bilang kemungkinan besar atau sebelumnya sehari sebelumnya itu memang jam makannya nggak teratur sehingga mungkin aja perutnya terlalu banyak gas kan juga bisa ya. Terus saya bilang tapi bagus juga sih karena bisa terbuang keluar kan. Karena kan itu bakteri. Biarin aja. Tapi karena dia takut sudah agak cair dia minum minum imodium dia. Untuk berhentikan nggak apa-apa. Tapi bukan dari situ. Untuk kalau organ dia tidak butuh detox soalnya. Tapi barusan saya WA dia sih. Barusan saya WA ke orangnya gitu. Dia bilang udah nggak masalah sih. Sudah ya. Nanti dia bilang ada Q&A-nya kok Bu. Ada Q&A untuk khusus full grain. Nanti tinggal bisa dikirim dan dibaca nanti oleh dia. Nanti dua hari lagi dia bilang dia baru coba minum lagi. Boleh, boleh. Ya. Kalau untuk SOP sendiri Bu Bu Chris ada yang mau ditanyakan tadi yang penjelasan tadi? Itu Pak. Masalah dia kan untuk kulit ya gitu ya. Betul. Apakah terkadang kan kulit kita itu ada yang cenderung dia seperti apa berminyak gitu tapi dia dia kering. Cuma dalamnya kayaknya berminyak gitu loh Pak. Ya. Pernah punya case seperti itu nggak ya Pak ya? Soalnya saya pribadi itu kulit saya kan begitu. Jadi itu saya tidak bisa memakai kosmetik apapun dan tidak bisa mengkonsumsi yang jenis-jenis kolagen gitu. Kalau saya minum itu mesti keluar semua. Apa? Jerawat. Jerawat. Terus kulitnya cenderung kayak berminyak gitu. Apakah ini juga akan seperti itu ya Pak ya? Kalau yang sepengalaman kita yang sudah mulai pakai ini ya berbagai jenis kulit sih ya berbagai jenis kulit. Memang kalau percis seperti yang Ibu mungkin belum kita pastikan ya tapi bisa di try Bu. Bisa dicoba. karena saya sudah sering konsumsi yang kolagen gitu sehingga agak-agak trauma Pak kalau udah dia kolagen gitu. Karena gini kan SOP yang kita ini bukan hanya kolagen mungkin yang Ibu minum itu khusus kolagen. Kalau ini ada glutationnya juga jadi ada antioksidan untuk mengendali masalah kulit. Jadi kalau makanya kenapa ada glutation di sini untuk bisa mengendalikan berbagai masalah kulit. Karena masalah kulit itu macam-macam. tapi antioksidan yang mengelola masalah kulit itu justru glutation itu. Makanya dipilih ada glutationnya. Semoga dengan ada glutation itu malah justru membaik kulitnya Ibu. Oke. Nanti saya coba Pak. Jadi bukan hanya minuman kolagen saja karena kan banyak di pasaran itu minuman khusus kolagen saja. Jadi kalau kolagen doang itu memang beda gitu Bu dengan yang SOP kita. Dan ini ada SOP-nya ada kolagen-nya. Cuma ini ingat ya minumnya harus setengah jam atau satu jam setelah makan. jadi jangan langsung habis makan. Karena dibutuh 200 cc air. Nanti habis makan malah minum jadi kembung gitu loh. Jadi kenyang banget. Jadi menikmati. kondisi air biasa saja ya Pak. Air biasa aja. Air biasa tapi setengah jam atau satu jam setelah makan. 200 cc ya? 200 cc. Betul. Kurang lebihnya 200 cc. Oke Pak. Oke. Jadi saya coba. Ya. Pokoknya kalau ada yang punya masalah-masalah kulit ya kayak tadi tuh tangan-tangan yang kena sering bermasalah kena kimia atau kaki pecah-pecah ya. Pokoknya masalah-masalah kulit cepat perbaikannya. Flag dan sebagainya. Begitu Bu. Oke. Ya. Baik Bu Kristen. Oke. Oke. Jadi sudah ada gambaran juga. Ini ada Bu Magdalena yang dari Jakarta ya. Ini Bu Magdalena. Dari waktu di acara Green Garden ini Pak Jarot kayaknya Bu Magdalena ini. Iya. Selamat malam Bu Magdalena. Ibu yang di Green Garden bukan waktu tubuh kita. Iya betul-betul Pak. Nah apa kabar. Nah ini ada Pak Jarot juga nih. Bu Magdalena waktu kita temudarat di Jakarta Pak. Iya betul. Sekarang saya lagi lumayan juga ya kemarin. Konsumsi apa nih? Nirwana SGS ya. Sama ini SOP. Oh. Iya. Ibu juga SOP ada ya. Oke. Sampai saat ini sih ya. Oke aja ya. Belum kelihatan perubahan sampai gimana. Baru kayaknya sekitar dua mingguan ya Pak. ya rasanya. Dulu mingguan ya. Oke. Ibu kalau perubahan signifikan akan terlihat ya di 12 minggu Bu. Itu beda banget. Bahkan kalau yang punya masalah kulit tadi SOP kan cepat sekali sudah satu pok aja sudah perbaikannya banyak. Tapi kalau yang kondisi kulit sudah bagus ya itu nggak terlalu terlihat bagaimana gitu Bu. Tapi dia dari perkelambang diperbaiki makin baik makin baik sebenarnya. Gitu Bu. Mungkin Ibu pakai perawatan kulitnya apa skincare-nya Bu? Nggak begitu rajin sih kalau perawatan. Bukan rajin Pak. Iya. Salam dari Bu Cui Pink buat Lu Magdalena. Lagi zaman dulu di awal pertama berapa tahun yang lalu kayaknya puluhan tahun yang lalu saya pernah tuh pakai buat perawatan muka sampai facial tuh ke KK. Oh gitu. Oke. Sudah terlalu amat. Iya. Di Green Garden sekarang juga ada masih facial-nya. Silahkan kalau Ibu mau ke sana bisa. Nggak kelihatan ya dimananya ya dulu sih. Ada di dekat ordering belakangnya Bu. Iya. Lantai satu lantai dasar ada. Iya. Karena dulu saya pakai produknya semua jadi facial di situ. Oh oke. Iya. Ada Bu. Jadi kita sekarang pakai glance. Ada glance. ada beauty zen ya untuk skin care-nya. Dan ada facial-nya juga di lantai dasar Green Garden ada Bu. Oke Pak. Iya. Bu Magdalena kalau nanti perlu-perlu lagi bisa langsung ke kantor. Kalau mau online boleh atau langsung ke kantor juga boleh. Ada delivery juga Bu. Oke Pak. Iya. Baik. Ada yang mau ditanyakan ke pacar atau Bu? Nggak deh. Yang rajin Bu ikutin yang bawah nafasnya Pak Jarot tuh. Mantap. Ini memang udah setahun lebih ikut Pak Jarot punya tuh. Oh udah setahun lebih ya. Pasti banyak manfaatnya tuh. Iya. Obat darah tinggi aja sampai berhenti ya. Begitu ya. Nah itu tuh. Bisa sehat tanpa obat. Normal tanpa obat. Begitu kan. Nah ini memang kalau makanan sehat ya seperti itu. Sehat tanpa obat Bu. Akhirnya. Selamat. Terima kasih Bu. Oke. Makasih Pak. Oke thank you. Salam dari Bu Ciping ya Pak. Bu Magdalena. Selamat salam balik Pak. Iya. Oke ya. Malam-malam. Supalagi dalam pertemuan sepanjangnya akan rutin apapun yang hadir pembelajaran tentu akan terguna bagi yang ikut ataupun gak ikut tapi dengerin rekamannya Bapak Ibu bisa mendapat insight ya yang terutama melepas membutuhkan kebetulan ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kulit ya atau juga sakit lutut ya karena ada kolagennya ada koncoitinnya ya memang kalau saya pernah mengajarkan juga yang alam-alam ya tapi kan ternyata gak semua orang mampu kan misalnya kayak bikin bun brood lalu makan kolang kaleng makan haisom gitu ya untuk dapetin kolagennya tapi sering yang alam-alam asli-asli langsung dari sumbernya gitu juga nyarinya gak gampang Pak cari haisomnya dimana haisom itu lalu yaudah kalau itu bun brood masaknya begitu mau bikin bun brood kena harga pancinya 13 juta 12 juta nge-pair betul nah ini tadi Pak yang buforita kan itu ligamennya kan masalah tuh cepat perbaikannya itu juga sangat memang sangat baik juga untuk masalah lutut sendi-sendi teripang itu susah memang Pak haisom itu murah juga mahal juga betul nah jadi ini salah satu solusinya mungkin yang belum mau ditampaikan mengenai harganya Pak oh iya jadi ini gimana cara dapetinnya ya silahkan gitu ya jadi teman-teman sekarang saya langsung masuk aja ke harga-harganya berapa sih mungkin kalian sudah tahu kualitasnya bagus ya tadi kan sudah disebut bahwa kualitasnya memukau harganya terjangkau nah gimana sih mengenai harganya oke ya sebentar oke ya untuk omega-3 Bapak Ibu omega-3 yang kita bisa konsumsi setiap hari ini untuk kesehatan otak ya kan untuk anak-anak kita juga ini sangat bagus Bapak Ibu kalau untuk anak-anak Bapak Ibu ya untuk masa pertumbuhan sangat bagus juga maupun untuk lansia ya ini 140.000 rupiah per botol isinya 30 soft gel 30 soft gel harga 140.000 rupiah harga area 1 harga area 2 nya 144 144.000 area 2 itu khusus NTT Maluku Papua jadi kalau Bapak Ibu yang ada di NTT Maluku Papua harganya bukan 140.000 ya 144 beda 4.000 rupiah oke kalau di luar harga itu di luar daerah tadi semuanya harganya 140.000 rupiah Bapak Ibu kemudian untuk vita yang SOP salmon ovary peptide harga satuannya adalah 400.000 rupiah per box satu box nya isinya 15 saset satu box isi 15 saset harganya 400.000 rupiah untuk area 1 kalau area 2 nya 408.000 rupiah oke gitu Bapak Ibu ya satu box nya 15 saset nah ini harga satuan Bapak Ibu kalau harga paket juga ada Bapak Ibu khususnya untuk SOP kalau yang omega itu harganya ada satuan aja kemudian kalau tidak ada harga paket bisnya nah ini ada paket spesial paket bis namanya ini 6 box tadi Bapak Ibu lihat ya 400.000 kan nah ini ada 6 box harganya harusnya kan 2,4 tapi jadi 2.150.000 rupiah harusnya kan 400 x 6 kan 2,4 ya Bapak Ibu ini jadi 2.150.000 dan kalau 6 box artinya 90 saset kalau 90 saset artinya bisa untuk berapa bulan Bapak Ibu? 3 bulan kalau sehari 1 tapi kalau punya masalah kulit boleh sebaiknya 2-3 juga boleh ya kalau biar cepat sembuhnya kalau masalah rambut rontok masalah kulit masalah-masalah yang memang lagi nggak enak banget kasih 2-3 boleh ya itu per hari jadi kalau 90 saset kalau 3 kan artinya penyembuhan bisa untuk 1 bulan kalau untuk yang untuk maintenance aja menjaga untuk kesehatan kulit 1 cukup bisa untuk 3 bulan Bapak Ibu harganya 2.150.000 rupiah dan itu yang otomatis Bapak Ibu yang belum menjadi member KK maupun anggota apotek PHS otomatis akan sudah termasuk Bapak Ibu menjadi grupnya ataupun member dari apotek PHS Pak Jarod dan juga bisa nanti memasarkan lagi ya dan ini untuk nanti cara-cara mendapatkannya boleh nanti Pak Jarod akan jelaskan kira-kira begitu Bapak Ibu ya secara-cara jelas ya harga satuan Rp140.000 untuk yang Omega 3 kalau untuk SOP Rp400.000 area 1 dan ini harga paketnya 6 box Rp2.150.000 baik terima kasih oke terima kasih Pak Joss jadi teman-teman yang ikut malam ini ataupun yang mendengar rekaman dari Youtube dari acara ini jadi ada yang namanya jaringan apotek PHS jadi teman-teman ikut Zoom malam ini siapa yang mengundang nah nanti kalau pengen tadi mau beli barangnya atau ikut program Detox atau program reseller apotek PHS atau mungkin aduh Pak saya nggak mau jualan tapi saya mau sehat aja ya daftar sebagai reseller tapi tidak jualan ya untuk beli diri sendiri supaya kan bakal panjang nih ya bukan berarti sembuhnya lama ya tapi kan misalnya untuk kulit ya bisa tiga bulan atau dua bulan mungkin sebulan udah bagus tapi ntar butuh vitamin C yang bakal memang sering dipakai ya maka pembelian selanjutnya akan dapet diskon 10% baik yang mau menjadi konsumen dengan murah bisa diskon 10% dari paket-paket promo pun masih diskon lagi atau memang berniat mau menjadi reseller silahkan menghubungi siapa yang Bapak Ibu diundang acara malam hari ini oleh siapa ya hubungi pengundangnya ya atau ya kalau yang misalnya dengar rekaman Youtube di jari apa Youtube saya ya Anda bisa hubungi saya atau tulis chat di Youtube pun saya biasanya sering membuka untuk merespon ya nanti dijelaskan baik oleh saya atau oleh jaringan apotek BHS masing-masing yang dikenal akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar dan membeli produk-produk ini ya terima kasih selamat malam sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya sekali lagi terima kasih pak Joss selamat waktunya terima kasih semuanya semoga bermanfaat amin terima kasih terima kasih terima kasih selamat malam semuanya glow semuanya nanti ya kita stop bareng-bareng